Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair yaitu ada surat turun dari kemensos hari ini apakah surat ini terkait pencairan PKH tahap 1 2022 kapan PKH tahap 1 2022 cair apakah besok hari selasa di tanggal 1 pebruari PKH cair nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak gagal paham dalam menyerap informasi yang disampaikan baik langsung saja kita ke poin pembahasannya sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini ada surat turun dari kemensos hari ini apakah surat ini terkait pencairan PKH tahap 1 2022 dan kapan PKH tahap 1 2022 cair apakah di tanggal 1 pebruari pada hari selasa besok nah penting untuk diketahui bersama bahwasannya pada hari ini pada hari Senin ini ada agenda penting yaitu pada tanggal 31 Januari ini adalah hari terakhir Kementerian Sosial melakukan lockdown setelah sebelumnya Ibu Risma membatasi aktivitas di lingkungan kantor Kementerian Sosial Pusat di Jakarta yaitu pada mulai hari Kamis kemarin di tanggal 27 Januari hingga hari Senin ini kantor kemensos ditutup hal ini karena adanya peningkatan jumlah pegawai kemensos yang terkena COVID-19 ada sebanyak 60 pegawai kemensos yang terkena COVID-19 keputusan ini tertuang dalam surat yang diturunkan oleh kemensos yaitu nota dinas nomor 616-1-KP-0801-1 tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat sehubungan dengan meningkatnya jumlah pegawai yang positif COVID-19 maka dengan ini kami sampaikan kantor Kementerian Sosial Pusat di lockdown dari hari Kamis tanggal 27 Januari sampai hari Senin tanggal 31 Januari 2022 kata Hari Hikmat dalam keterangan tertulisnya nah setelah berakhirnya lockdown di pusat di Kementerian Sosial kita berharap agar data yang sudah diperifikasi pada aplikasi 6NG di daerah akan diproses pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin Kemensos kemudian apakah surat ini ada kaitannya dengan pencairan PKH tahap 1 2022 jadi disini perlu dipahami surat tersebut terkait penutupan kantor Kemensos akibat adanya sejumlah pegawai Kemensos yang terkena COVID-19 namun ada indikasi dari surat tersebut pencairan PKH ini akan dilakukan pada awal bulan Februari besok kemudian ada berita PKH terbaru hari ini kapan PKH tahap 1 2022 cair apakah di tanggal 1 Februari besok nah perlu diketahui bersama bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 besok dari hasil verifikasi ini akan dilakukan persiapan dan proses pengolahan data untuk penyaluran pencairan PKH tahap 1 2022 begitu pun dengan bantuan BPNT reguler jadi pada tanggal 1 bulan Februari besok ini diprediksi belum ada pencairan PKH tahap 1 2022 karena seperti kita ketahui bersama bahwa pada besok tanggal 1 bulan Februari merupakan hari libur nasional Imlek jadi pada tanggal 1 Februari tersebut aktivitas perbankan dan juga aktivitas kegiatan pekerjaan di kantor-kantor dan juga khususnya kantor Kemensos ini juga akan ikut diliburkan jadi kemungkinan besar tidak ada pencairan PKH pada tanggal 1 Februari tersebut dan untuk pencairan PKH tahap 1 ini ada harapan besar akan dicairkan pada awal bulan Februari ini kemungkinan antara tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 4 Februari jadi bagi para KPM PKH ini agar dipersiapkan kartu KKSnya agar disimpan baik-baik jangan sampai hilang ataupun kartunya itu terblokir karena terlalu sering untuk dipakai mengecek ke mesin ATM atau ke agen bank penyalur jadi disini para KPM diharapkan tetap bersabar dulu karena memang sekarang pencairan PKH tidak seperti dulu lagi begitu juga dengan bantuan BPNT kalau sekarang ini pencairan PKH dan BPNT sering mengalami keterlambatan cairnya karena proses perbaikan data dan proses verifikasi kelayakan penerima Bansos baik itu PKH dan BPNT setiap bulannya nah semoga saja bantuan PKH tahap 1 2022 ini akan segera diterima oleh para KPM PKH semua dan dapat cair merata ke seluruh daerah-daerah di Indonesia amin